Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita sampai kepada bagian yang ketiga Sebenarnya hanya dua bagian saja Tetapi saya menambahkan bagian ini Karena untuk memberikan kita jawaban Apakah karena pilihan saya Waktu dan tempat terbaik itu ada Atau karena penetapan Tuhan dalam hidup Supaya kita bisa mengerti lebih dalam Sebelum kita melihat semua itu Saya akan mengajak kita untuk melihat film Daripada Final Destination 4 Kita akan belajar dari sini Hutan daripada teman-teman di kini Mulai terbentuk lagi Dari Josh, kemudian Janet, dan seterusnya Nah, disinilah mereka bergumur Bahwa seolah-olah malekat maut itu Menantikan mereka dalam urutan tertentu Dan apakah itu yang harusnya terjadi Kita akan melihat dulu firman Tuhan Bahwa bagaimana pilihan hidup Apakah kita harus menerima seperti itu Bahwa kejadian buruk dapat terjadi dalam kehidupan kita Saya mengajak kita untuk melihat Di dalam Masmur Pasal 37 Ayat 23 Sampai dengan 24 Tapi saya akan memfokuskan pada Ayat 23 Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah Orang yang hidupnya berkenan kepadanya Ya, di dalam bahasa Ibrani dikatakan Mi Adonai misadeh geber Kof nanu fedarkof yeh pas Jadi ini dalam bahasa Ibrani Nah, kalau kita bisa melihat bahwa disitu Mi Adonai itu adalah oleh Tuhan Kemudian misadeh langkah-langkah Orang benar geber Ya Kof nanu itu menjadi tegas Artinya ditegaskan Tuhan langkah-langkah itu Yaitu Di dalam jalan dan hidup kita Di dalam jalan dan hidup kita Untuk apa? Untuk supaya senang Atau mencapai sukaria Mencapai sukacita bersama Nanti saya akan menjelaskan ini Jadi ketika Tuhan itu menetapkan Langkah-langkah orang benar Hidup berkenan kepadanya Maka Tuhan itu akan menetapkan Ini yang mau dikatakan Nah, ada seorang teolog Spurgeon Berkata seperti ini Dia menafsirkan ayat ini seperti ini Dari Yehova oleh kuasanya Langkah-langkah seseorang Atau jalan hidupnya Semua yang menimpannya Telah diselesaikan Diperbaiki Atau diatur Di dalam caranya Tuhan Artinya apa? Tuhan sudah merancang semuanya Dalam begitu luar biasa Untuk jalan seseorang Jalan hidup seseorang Dan Nah, ekspresi paralel Untuk kesenangan bersama Diterapkan secara khusus Pada orang benar Sebagai obyek perkenan Tuhan Jadi kalau Tuhan itu Berkenan kepada orang Maka orang itu akan dibuat ekspresi kesenangan Dia akan membawa kepada sukacita Tapi ini paralel Artinya Tuhan juga berkenan dan senang Dan kita juga disukakan Disukacitakan Dengan kebahagiaan yang Tuhan rancang bagi kita Nah, kemudian dikatakan Untuk mempertanggungjawabkan kemakmuran mereka yang lebih tinggi Jika tidak saat ini Namun di sorga nanti Artinya Jika orang itu dibawa Tuhan Pasti dalam Hal-hal yang luar biasa Tuhan inginkan dalam kehidupan orang benar Di mana Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemakmuran Memberikan pimpinan yang dasar dan luar biasa Kalau tidak sekarang Nanti di sorga Tuhan sediakan semuanya Nah, ini yang dikatakan oleh Spurgeon Saya mengajak kita untuk melihat ayat ini satu persatu Kalau kita bicara Me'adonai Artinya apa? Ada kuasa Rencana Semua di dalam kontrol daripada Allah Di mana melalui kuasa dan rencananya Dia nyatakan itu dalam kehidupan kita Jadi ini bicara tentang Allah Oleh Allah Yaitu Misadegeber Artinya Langkah Ini boleh dikatakan Langkah-langkah orang benar Step by step orang benar Itu seperti apa? Nah, kalau kata Misadege itu dari kata Steps Langkah-langkah Itu ada langkah-langkah tertentu Atau pijat Kan pada tumit Jadi ketika kita berjalan Kita kan berpijat pada tumit kita Nah, itu ditetapkan Diatur Karena apa? Orang benar Yang Tuhan lakukan seperti itu Dan orang benar ini Range-nya adalah Dari orang yang benar-benar berkenan Kepada Allah Sampai menjadi warrior Sampai menjadi orang yang Luar biasa perkasa dalam Tuhan Itu orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Karena apa? Ketika orang itu mulai berkenan kepada Tuhan Maka dia akan ditimpin untuk menjadi perkasa di dalam Tuhan Nah, kemudian kita coba lihat Kofnanu Dikatakan seperti itu Itu adalah To be found Artinya Tuhan itu menegaskan rencana yang tadi dia nyatakan Untuk ditegaskan dalam kehidupan kita Kalau Spurgen berkata bahwa diatur, diperbaiki Itu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Dan sifatnya adalah Pual Artinya Intensif Pasif Dimana manusia Orang benar itu pasif Tetapi Intensif Dimana Tuhan yang melakukan Pekerjaan itu Tuhan yang melakukan Diperbaiki Ditata Diatur Sedemikian Bagi orang benar Kemudian dikatakan Fedarkov Fedarkov ini adalah Jalan hidup seseorang Tujuannya Jaraknya bagaimana Pengalaman Berjalannya bagaimana Cara hidupnya bagaimana Itu yang Tuhan atur Tuhan tegaskan dalam kehidupan kita Seluruh eksistensi hidup kita itu ditata oleh Tuhan Dan yang terakhir adalah Yeh pas Ini mau menunjukkan bahwa Itu ada sebuah kesenangan Ada keinginan Ada tujuan yang luar biasa Damai sejahtera Suka cita Ada penyataan cinta Yang berdampak bagi Tuhan Yudhavavhe Atau bagi manusia Geber Artinya orang yang benar itu Nah ini semua terjalin dalam sebuah Dinamika yang luar biasa Bahwa Tuhan menuntun orang-orang benar itu Dalam track yang Tuhan sudah rencanakan Dalam kehidupannya Ya Coba kita lihat lagi Kalau Tadi Nick Gagal Misalnya dia diberi kesempatan lagi Ini kemungkinan Bagi Nick Nick adalah Dia Apa yang dia bisa lakukan Ya Kalau dia diberi kesempatan Nah ini adalah George yang ketabrak Yang mau tak mau Dia tidak bisa bikin apa-apa Nah Tetapi Ada satu kesempatan dia Untuk menolong akan Lori dan Janet Nah inilah Pilihan kita Ketika kita menghadapi sesuatu Pilihan kita Apakah kita berserah saja Dan biarkan saja Atau kita berupaya Dan ini yang dilakukan oleh Nick Dia karena sudah tahu akan meledak Karena dia sudah pernah mengalaminya tadi Dan Pada kesempatan ini Dia langsung mencari gudang yang akan terbakar Dan disitulah dia tahu Bagaimana gudang ini akan terbakar Dia mengantisipasi semuanya Supaya apa Dia memadamkan api Dia melakukan Hal-hal yang dia bisa kerjakan Nah Dalam proses seperti ini Malekat maut tidak tinggal dia Ya Ketika dia berpikir Dia sudah bisa memadamkan api itu Ternyata ada api lain yang terbang Ya Kemudian Menyala di tempat lain Dan ketika Pada saat ini terjadi Secara otomatis atau tanpa disengaja Dia terpakus seperti ini Dan Bahan bakar Yang ada di tempat itu Mulai mengalir menuju ke api Dimana temannya Lori dan Janet Sedang nonton di bioskop itu Di depannya Dalam Situasi yang tidak memungkinkan Dia ingat bahwa Dia harus menyalakan alarm Untuk supaya Idran itu Bisa jalan Ini adalah Bahan bakar Yang akan Sudah mencapai Nah ini sudah mencapai Dan akan melancar Dan tidak terjadi apa-apa Dan akhirnya Lori dan Janet ini terselamatkan Karena pilihan yang dilakukan oleh Nick Untuk menyelamatkan mereka Ya Ini pilihan terbaik Di dalam hidup Nick Yang melakukan itu Ya Saudara yang terkasih Ketika kita melihat Hal seperti ini Kita bisa melihat Yang saya sampaikan Di sebelumnya Ketika Di dalam film Daripada Infinity War Disitu dikatakan bahwa Ada satu kemungkinan Dari 14 juta kemungkinan Dan satu kemungkinan Itulah yang dilakukan Oleh Iron Man Untuk mengambil Seluruh batu Dan akhirnya Bisa membunuh Thanos Atau waktu yang terbaik Adalah ketika Dalam perkumulan Ayub Yang luar biasa Dan akhirnya Dia mengakui bahwa Rencana Tuhan Tidak pernah akan gagal Dalam kehidupannya Dalam setiap anak Tuhan Sehingga apa Dia mengaku Tuhan Aku masih kurang satu Aku tidak mengenal Engkau secara pribadi Tapi aku mengenal Engkau dari kata orang Dan sekarang Dia tunduk kepada Tuhan Dan dia mengenal Tuhan dengan benar Dan Tuhan memulihkan Seluruh kehidupannya Saudara ada waktu Dan tempat yang terbaik Yang bisa kita lakukan Untuk apa Untuk menyelamatkan Orang lain Untuk menyelamatkan Diri kita Sama seperti ini Dia bisa menggunakan Waktu dan kesempatannya Yang terbaik Yang dia bisa kerjakan Sehingga tidak terjadi Ledakan Dan dua orang temannya Tetap hidup Coba kita lihat Pada bagian terakhir Daripada Kisah Di dalam Final Destination 4 ini Ya Menghadapi Kedaulatan Tuhan itu Kita seperti apa Nah ini sudah Berlangsung Kurang lebih Dua minggu Setelah kejadian Di bioskop Yang diselamatkan dia Karena banyak orang Terselamatkan Nah ini Ketika dia Berjalan-jalan Minum kopi Tetapi pada waktu Mereka sedang makan Itulah yang Tuhan Rencanakan Manusia Bagaimanapun Tidak pernah Bisa Melepaskan diri Dari penetapan Dan rencana Tuhan Yang ajaib Dalam kuasanya Ya Jadi kalau saya katakan Seperti Spurgeon Berkata Seperti ini Ya Dari Yehovah Dari Allah Oleh kuasanya Dia punya kuasa yang Luar biasa Langkah-langkah kita Langkah-langkah seorang Jalan hidupnya Semua yang menimpa kita Telah diselesaikan Artinya sudah Finish Direncanakan Dan dia juga Sudah memperbaiki Dan dia sudah Mengatur demikian Ya Dalam segala caranya Ekspresi paralel Untuk kesenangan Bersama Diterapkan Secara khusus Pada orang benar Sebagai objek perkenan Jadi kalau Tuhan Berkenan kepada orang Dia akan membuatkan Ekspresi untuk Dia bawa dalam Kesuka citaan Dalam keberhasilan Dalam apapun Damai sejahtera Yang dia bisa buat Dalam kehidupan kita Atau dikatakan Untuk mempertanggungjawabkan Kemakmuran Yang mereka Yang lebih tinggi Jika tidak saat ini Namun di surga Kalau Tuhan Melakukan yang terbaik Untuk kita Kita bersyukur Haleluya Tetapi Kalaupun tidak pun Tuhan menyediakan Tempat di surga Yang luar biasa Jadi ini saya mau katakan Bahwa ada banyak orang Yang mungkin Sudah diambil Dari kita Karena Tuhan Punya tempat Yang lebih baik Bagi dia Di surga Beberapa waktu ini Kami dari Sektor pelayanan Kami kehilangan Seorang jemaat Yang Kami kasih Tetapi ketika Kami melihat Semuanya Kita bisa Menyatakan bahwa Memang benar Pada waktu Dan tempat Inilah Keluarga semua Menyatakan Itu waktu yang terbaik Yang Tuhan berikan Untuk mengambil Ibu kekasih ini Dan itu berlaku Pada kekak Kita semuanya Bahwa ada Waktu dan tempat Yang Tuhan Lakukan Yang terbaik Yang kita bisa kerjakan Lalu bagaimana Sikap kita Menghadapi Semua yang ada ini Saudara Charles Hedensporgen Juga berkata Begini Biarlah Penetapan Allah Melakukan Apapun Urusan kita Urusan Anda dan saya Adalah melakukan Apa yang kamu bisa Sesuai dengan Firmat Tuhan Sehingga kita Akan mencapai Finishing well Apa yang terbaik Yang Tuhan Inginkan Pada akhirnya Dalam hidup kita Itu bisa kita Capai Karena apa Kita hanya bisa Melakukan yang Tuhan Firmatkan Urusan Tuhan Meletapkan Itu biarlah Urusan Tuhan Atau bisa dikatakan Seperti ini Berseralah Dalam hal-hal Yang tidak bisa Diubah Berusaha maksimal Dalam hal-hal Yang bisa diubah Kalau ada sesuatu Yang kita bisa Lakukan Dan kita bisa Ubah Berdasarkan Firman Tuhan Yang kita tahu Lakukan itu Kejar itu Tapi kalau Kita sudah Ini kita sudah Lakukan Dan Tuhan Menghendaki Yang lain Atau Tuhan Menghendaki Yang terbaik Bagi kita Kita berserah Dalam kasih Bukan dalam Kepasraan Yang tidak bisa Terbuat apa-apa Tetapi berserah Dalam kasih Dalam pengertian Apa yang Tuhan Kerjakan kami terima Dan syukur Itu dengan Buat biasa Inilah Yang harusnya Kita bangun Dalam kehidupan kita Bahwasannya Tuhan Menetapkan semuanya Tetapi Apa yang bisa Kita kerjakan Melakukan itu Khusususnya Belajar Firman Tuhan Mengerti Gendaknya Dalam kehidupan kita Lakukan itu Dan engkau akan Menjadi orang-orang Yang berkenan Yang dijaga Dan ditata Tuhan Dengan luar biasa Saudara yang terkasih Saya berharap Ini menjadi berkat Dalam kehidupan kita Supaya kita Senantiasa Dibangun Di dalam Tuhan Semakin hari Semakin mengerti Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Dan kita tahu bahwa Rencana yang Tuhan Berikan itu Yang terbaik Untuk kita Di waktu dan tempat Yang Tuhan Tentukan terbaik Dalam kehidupan kita Tuhan Memberkati kita semua Amin